Telah menjalani hubungan asmara selama 3 tahun lebih, Tata Janetta dan Mehdi Zati kini merasa semakin serius dalam menjalani hubungan cintanya itu. Hal tersebut bisa terlihat di mana beberapa waktu lalu Tata telah memposting sebuah foto yang seolah-olah tengah menggunakan gaun pengantin dalam sebuah butik milik desainer ternama Tanah Air. Bahkan tidak hanya itu saja, kemarin Tata dan Mehdi juga secara eksklusif memperlihatkan kesibukannya saat menjalani sesi pemotretan untuk foto pre-rading kepada Good People. Halo Good People, ketemu lagi sama Tata Janetta. Sekarang aku lagi ada di sebuah studio dalam proses photoshoot. Buat apa ya? Ada deh. Jadi ikutin aja terus ya, ngeliat boleh, tapi jangan bilang-bilang ya. Oh sama sahabat saya choice, dia gini-gini konsepnya kayak gini, kita gak mau yang sweet-sweet gitu, pengen yang sedikit berbeda gitu. Dia made. Bicanya tiba-tiba kita ada di kuda nanti atau apalah gitu. Tiba-tiba aku jadi mermaid, dia jadi apa gitu. Dilamar oleh sang kekasih tentunya, pelantun penipu hati ini merasa bahagia. Meskipun secara langsung tidak memberitahukan kapan tanggal menikah dan di mana akan merencanakan acara sakralnya tersebut, Tata dan Mehdi hanya berharap agar selalu diberi kelancaran. Ya saya sih seneng dong, kalau misalnya ada yang mau melamar saya, saya seneng. Apalagi laki-laki sebelah saya. Ya kita kan juga udah lama ya, 3 tahun gitu. Jadi buat kabar itunya lihat aja nanti, soalnya kalau kata orang Persia itu Kamali. Eh itu orang Sunda ya, orang Persia. Katanya yang gak boleh dibilang-bilang gitu loh, ya kan? Kalau saya sih dimana aja? Mungkin selamat. Ya dimana aja. Dimana aja. Tata dan Mehdi, keduanya tidak ingin kabar bahagianya ini menjadi konsumsi publik. Lalu alasan apa yang membuat keduanya merahasiakan kapan mereka akan menikah. Ya kita lebih seneng apa ya, santang seolah kita terlalu umbar sama orang lain. Kadang-kadang apa yang kita ekspektasikan tidak sesuai gitu loh. Jadi lebih baik yaudah kebahagiaan ini cuma milik gue sama dia dan anak-anak gitu loh. Cukup. Gak perlu kita kayaknya show off sama orang banyak. Wah kita ngapain, kita dimana, kita uh nanti gini gitu. Ini too much ya gitu loh. Kita gak mau terlalu jadi orang yang takabur juga. Masalah hubungan juga gak mau. Kenapa? Nanti kalau misalnya gak jadi atau tiba-tiba ternyata cinta ini bukan jodohku. Kita kan gak tau ya gitu loh. Kita gak pernah tau gitu kan masalah hidup di dunia ini tak jenisnya gak tau. Tiba-tiba kita uh yang cinta sejati nih katanya. Tiba-tiba tang putus. Tiba-tiba diputusin nih gitu loh. Kan sedih. Orang-orang juga eh kemarin begini-gini. Ngerti gak? Kita tuh gak mau denger-dengar hal-hal seperti itu gitu. Kita pengen hidupnya tuh simple, peace. Iya saya agree, I'm agree, I'm agree. Misalnya ini bikin makanan masakan. Lalu taruh banyak soh, nanti tidak bisa makan. Lalu tidak ada soh, juga tidak bisa. Harus simple. Terima kasih telah menonton.